berikut ini adalah pengujian inverter saya pakai 5000W 48V 24 NW sebelum kami kirim ke customer untuk nomor pesanannya kita langsung aja kita uji, disini yang terlalu pertama saya akan menyalakan inverternya terlebih dahulu ini dia sudah menyala, kemudian untuk selanjutnya saya akan menunjukkan settingan dari LVD digital ini disini untuk S1 sudah saya setting di 48,5V, kemudian untuk S2 nya sudah saya setting di 42,5V kita langsung aja kita uji menggunakan adapter dengan menurunkan tegangan untuk settingan S2 atau petas bewa jadi inverter ini setelah saya turunkan tegangan, termasuk inverter proteksi agung, kemudian saya akan naikkan tegangan untuk settingan S1 atau inverter ini pertama kali hidup ini setelah saya naikkan tegangan, otomatis inverter kembali kemudian untuk selanjutnya saya akan melakukan uji beban, menggunakan beban pemanas ini, kemudian saya tambah menggunakan 3 buah beban lower oke, disini saya akan hubungkan inverter ini ke baterai terlebih dahulu dengan menyalakan MCP nya oke, inverter sudah terhubung ke baterai, langsung aja kita uji beban ini disini sudah saya tambahkan beban yang terbatas sampai sekitaran 1400W lebih ini, kemudian saya tambah hubungan lagi terbatas sampai sekitaran 2900W, sampai 3000W, kemudian saya tambah hubungan lagi terbatas sampai sekitaran 4400W lebih, kemudian saya tambah hubungan lagi terbatas sampai 4900W, hampir 5000W, kemudian saya tambah hubungan lagi terbatas sampai 5100W lebih, kemudian saya tambah hubungan lagi disini di poisi 5200W lebih, ini dia proteksi agung, kemudian dia akan hidup setelah beberapa detik ini dia sudah kembali hidup, mungkin cukup sekian untuk pengujian kali ini, terima kasih 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 terima kasih